Nah ini dia hasilnya Kalian bisa liat sendiri Ini tuh kayak mata kita tuh kayak keliatan hidup banget Nah ini dia list aku Yang masih asli Ini belum digambar sama sekali Ini tuh kalian bisa liat sendiri ya Di belakang ini tuh kosong gitu Nah sekarang langsung aja aku mau gambar Tanpa basah-basi lagi Kita butuhin brush yang kayak gini Boleh kayak gini Atau boleh kayak Gini bentar ya guys Nah boleh yang kayak gini Atau yang lebih kecilnya pun juga gak masalah Pokoknya dia tuh kayak Apa ya Kayak agak keras gitu loh brushnya Nah ini yang aku butuhin bukan Brow pomade Atau alis Pensil alis itu enggak Yang aku butuhin hanyalah Eyeshadow Yang warna hitam Ini aku paling suka Karena dia tuh kayak Menurut aku ya Natural Hitamnya tuh natural Bukan kayak yang ngeblok gitu loh guys Nah itu kayak bisa kita Atur Kekontrasan Ketajaman gitu Jadi ini gambar alis versi aku Oke Nah langsung aja kita coba Menggambar Ini sebenernya sesuai dengan mood gitu loh guys Jadi Maafkan kalau misalnya Agak berbedo Nah ini biasanya aku Sisir dulu Ini tanpa aku cukur-mencukur Aku dari dulu gak pernah cukur-mencukur Alis Takut Botak Karena udah gak ada rambutnya Nah oke Dari sini aku itu Gambarnya dari tengah dulu Terus ke belakang gini Insya Allah aku zoom guys Nah kalau pakai alis Aku diem Mohon maaf Nah dari bawahnya dulu Baru ke atasnya pelan-pelan Jadi istilahnya kita bingkai gitu loh guys Baru nanti kita isi Nah ini udah aku Proses pengisian nih Nah kalau belum rapi Dilapiin Biasanya aku tanpa Concealer lagi Jadi udah gini doang Jadi setiap harinya tuh Aku kalau bikin alis itu Kayak moodnya selalu berbeda gitu loh guys Jadi gak mesti Cuman ya Proses pembikinannya tuh Kayak gini gitu Ini langsung aja Aku tarik ke depan Dengan sisa-sisa Aceido tadi Nah kayak gini Nah kayak gini Terus aku sisir Terus aku sisir deh Biasanya gak aku sisir juga Ini Biar kalian Lebih gampang aja Nanti kalau misalnya Kalian buat Begitu Nah kalau udah kayak gini Itu langsung aja Aku kasih Si 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 Mascara Nah ini Bentar Nah kalau mascara Aku ini gak pake Mascara alis Aku punyanya Mascara Bulmata guys Jadi yang aku butuhin Itu Ini Les Paradise Ini yang punya L'oreal Dan aku membutuhkan Bekas Apa ya Kayak Sisa-sisa gitu Udah gak ada sih Cuman aku membutuhkan Si ininya aja loh guys Ini Kayak buat ngisir aja nanti Ini dari Madame G Oke langsung aja Kita coba Kita coba gak tuh Nah langsung kita Kayak Isi dikit-dikit Ini kan masih kayak Ngegumpel banget nih Nih Bentar ya guys Nah Langsung aku sisir Pake si Madame G Itu tadi Nah kayak gini Biar gak terlalu Tajem dan Ngeblok banget gitu loh Itu biasanya Aku cuman isi Di bagian depan-depannya aja Biar kayak Natural Dan Kayak Alis kita Banyak Bulunya Dan hitam Tebel gitu Padahal kita kasih Mascara guys Kalau dia Ngejigrak ke atas Asuh aja Kalian turunin Gini loh Nah Sisanya baru Ke belakang-belakang Langsung kita Tarik Dari tengah Ke belakang Arsir aja Arsir aja Gak usah terlalu Diteken Kalau kurang Ditambahin lagi Tapi di Gitu loh Pastiin kiri-kanan Sama Meskipun gak akan sama Nantinya Yang penting Kita udah berusaha guys Langsung lanjut Atasnya Kedebelan Ini ketebelan Aku hapus Biasanya hapusnya gini Terus dirapiin lagi Ke atas Begindang Kalau Apa ya Makeup yang paling aku Gak mungkin aku tinggalkan adalah Lipen sama Alis Meskipun gak ngalis Tapi aku harus pake Maskara Biar keliatan Ada rambut Gitu loh Oke lanjut Langsung aku sisir Udah deh Ini tuh kayak ngejigrek banget ya Ini biar Nah Udah kan rapi Langsung aku Maskarain Kayak tadi sama Ini pelan-pelan aja Pastiin guys Pastiin guys Kalo pake maskara Aku saranin sih Pake maskara alis Jadi Biar gak terlalu ngeblok Jadi biar gak terlalu ngeblok gitu Kalo aku gak punya Jadi aku punya yang ini Yaudah kita pake Apa adanya Apa adanya Nah kayak ini Nah Hati-hati guys Kalo pake ini ya Kadang aku juga ngeblok banget Langsung deh Kita sisir pake Kuasnya Maskara yang gak kita pake Yang udah habis Sorry Kayak begini Surfeit tutorial Udah deh Gini jadinya Udah aku sisir-sisir Dirapi-rapiin Mana yang masih kosong Itu kita tambah-tambahin Udah guys Gini doang Alisku Sama gak? Enggak Yaudah Nah langsung aja Aku mau Selesain Bagian mata Nanti aku akan kembali Bye Nah ini dia hasilnya Kalian bisa liat sendiri Ini tuh Kayak Mata kita itu Kayak keliatan hidup banget Terutama Pake alis gitu ya Terus kalo dari mata itu Apa ya Kayak tambahan-tambahan dikit Dan lipen tuh Kayak kalian bisa liat sendiri Ini adalah kesatuan Yang gak mungkin dipisahkan Ini sorry Ini Ini aku pake lip tint guys Nah Kalo ini Tadi Aku gak pake eyeliner Cuman Bukan eyeliner speedel Speedel Tapi aku pake eyeliner Yang ini loh guys Yang tadi itu Cuman eyeshadow Warna hitam Terus diginiin Kayak Lebih natural Gitu loh Kayak Yaudah ini kayak Mata bayangan Gede Gitu loh Bukan kayak eyeliner Yang Mengkilap gitu Jadi Ini look yang aku suka Sekali Udah deh segitu aja Video dari aku Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Kak Coba Alis Gitu Jadi yaudah Terserah kalian Mungkin kalian Lagi butuh nih Video tentang alis Kalian bisa Tonton deh video aku Yang ini Gak tau juga Ini video bakal Ada yang liat Apa enggak Karena memang Apa ya Kontenku kan bukan Tentang Per-makeupan Gitu loh Jadi Kalian udah mengenal Aku tentang Per-haircarean Jadi Gak tau Kalian mau nonton Atau enggak Terserah kalian So ini aku mau ngasih tau Yaudah kayak gini Alis aku Gampang banget Bikinnya Terus kayak Yaudah Rambut asli Gitu guys Oke Segit aja video dari aku Semoga video ini Bermanfaat Dan menjadi ilmu Buat kalian Please Jangan lupa kalian Buat subscribe channel ini Di like Di share Dan nyalain notifikasi Sepala Sepala Supaya kalian Gak ketinggalan Siapa aku upload video baru Disini ada instagram aku Kalau misalnya Kalian mau DM Mau Menanyakan Sesuatu hal Sesuatu hal Atau mau request Apapun Bisa Di DM aku Di DM aku Di instagram aku Atau di Kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Thank you for watching See you next video Bye Bye